Nungguin ya, nungguin ya, yuk kita main ya Oke teman-teman selamat datang lagi di game Story of Seasons Friends of Mineral Town ya Atau ya bisa disebut remake dari Harvest Moon Back to Nature ya Karena gue udah puter-puter dan sudah baca-baca reviewnya dan ini 90% hampir sama dengan Harvest Moon Back to Nature ya Gak sama kayak Friends of Mineral Town sih So, karena kemarin dari video kemarin ternyata view-nya cukup bagus ya Dan kalian cukup antusias gitu ya Dan banyak juga yang kayaknya main gitu ya Dan bahkan ada yang kayaknya seumuran sama gue mainnya tuh yang dulu punya gitu ya Harvest Moon Back to Nature ya Yang artinya kita sama-sama tua bro Jadi yaudah gue lanjutin lagi deh By the way sekarang udah tanggal 11 dan gue udah nanam banyak banget yang kalian lihat nih Dan bahkan udah panen cuy kalian lihat ya Tuh, ini udah tinggal dipanen doang nih Gue juga udah dapet kuda dikasih sama si Bapak Mugi ya Dan gue juga udah punya ayam Gue udah punya 2 ayam Gue belinya cuma 1 temen-temen Belinya cuma 1 Tapi yang satu lagi hasil gue netesin ya Nih si Hago namanya Kalau ayamnya namanya Babang ya Namanya Babang Dari dulu ayam atau sapi siapapun selalu gue namain Babang gitu ya Gak tau itu nama, bawa keberuntungan aja sih Dan gue udah ketemu waifu baru temen-temen ya Bentar-bentar kita lihat ya waifu baru ya Sekarang gue pengen panen-panen dulu deh bentar nih Bentar ya Gue panen dulu, panen dulu Gue mau kasih lihat salah satu rahasia juga temen-temen di game ini ya Sebenernya kalau kalian main dari Heart of Sun Back to Nature Kalian udah tau ya Cuman kalau misalnya kalian baru main game ini Gue kasih tau satu rahasia nih Oke sebuahnya cuy Anjir gue kaya raya sih ini Bentar-bentar gue coba jual ya Berapa nih harganya nih Potato ya Potato 1.96 Apa ini 9 itu 96 ya Eh gue gak tau-gak tau lah Cucumbernya sendiri tuh 72.6 Lumayan loh Oke ini gue sisain 9 ya Buat nanti rahasia yang gue pengen kasih tau kalian 3.000 dong Lihat juitnya The best Mantap ya 3.000 Oke Kita langsung menuju ke waifu gue oke Waifu gue ada disini temen-temen Namanya Jennifer ya Namanya Jennifer Nah Langsung even gak tuh Waduh Ada apa Lo Jennifer Gila cakep kan The best ini waifu ini Hello Dia tuh orangnya suka apa ya Suka-suka alam temen-temen Kayak Kayak mapala ya Mahasiswa pencinta alam gitu loh Jadi dia tinggalnya tuh di tenda di gunung gitu ya Tuh dia Ini sekarang bahasnya aja tuh alam gitu Burung ya Terus Apa cahaya matahari Apalah nih orang ya Apa nih Atif the world is service blessing the advent of brand new day Kamu setuju gak Setuju apa sih Gue gak ngerti dia ngomong apa Disini ada 2 pilihan Oh iya Let's back it up a little Atau iya My chakra Atau iya My chakra Mungkin dia dari dunia Naruto Yaudah lah Gue jawab yang Iya My chakra aja ya Kayaknya ini Setuju gitu ya Oh iya bener Bener Waifu baru gue nih Gue udah ketemu semua sih temen-temen Mau gue kasih liat gak Semuanya gue kasih liat nih Bentar bentar ya Gue kasih liat nih semua ya Dari Popuri Popuri kalian udah tau lah ya Nih Popuri kayak gini Anjir Udah kayak peri Tapi gue gak demen sih Jujur aja Terus Apa lagi ya Mari Mari Si Mari nih Yang kayak begini ya Anjir Mari Cakep juga sih Sumpah Tapi gue lebih demen Jennifer sih Yaudah lah Babay Mari Babay Atau Ellie Kalian demen Ellie Ellie begini ya Suster banget sih Kalo kalian demen sama Ini Karen ya Buat yang penasaran sama Karen Karen begini nih Cakep sih Cuman Kayaknya masih lebih cakep Jennifer Menurut gue ya Lumayan sih Yaudah lah Nah ini run si An ya An kayak gini Lebih kayak Modern Modern gitu lah Dan yang terakhir si Jennifer ya Jennifer kayak gini Lihat Look at this man Gila banget gak ini Gila cakep banget sumpah Jadi Siapa waifu kalian temen-temen Comment di bawah ya Mungkin waifu kita sama Jennifer juga Oh iya Ada orang baru juga nih Si Brandon juga Kalo kalian cewek Kalian main ini Pacar kalian juga nih Pacar kalo waifu dalam Kalo cowo tuh apa waifu cowo ya Gue gak tau namanya apa dah Ini ada bunga Jangan lupa kita kasih ke waifu Kita dulu ya Mana waifu kita Halo Jennifer Kemana kau Jennifer Hilang Bah loh Tiba-tiba di luar Horror ini Jennifer Ini gue kasih bunga Nah bunga Buat kamu Gue udah event dua kali sama dia Tapi belum ada Ini loh Belum ada hatinya sama sekali Anjir kayaknya susah banget dah Dia tuh suka alam kan Harusnya suka bunga dong Atau suka ini ya Kayak bambu shot gini-gini ya Gak tau lah Oke sekarang gue akan ke store asia temen-temen ya Jadi kalian bawa Satu aja sih sebenernya ya Kalo di harvest moon back to nature itu Biasanya sih Bawanya empat ya Tapi kalo disini tuh kalian satu aja Kayaknya Soalnya tadi gue coba Sampai empat kali lima kali Bahkan sampai sembilan kali Itu gak berubah hasilnya ya Jadi ya kalian bawa Minimal satu aja Hasil panen kalian Bisa telur Bisa Ini ya Hasil panen cucumber kalian Atau kalian kalo misalnya punya potato Kalian punya potato gitu ya Disini karena gue punya cucumber Jadi gue pake Timun ya Terus gue throw disini Keluar Dewi Halo Vincent Dia ini harvest goddess ya Di PS1 ada sih temen-temen Dan dia tuh Fungsinya cuma buat ngasih Kalian powerberry doang Cuman gue gak tau sih kalo di game ini ya Lah Dia udah nyebut nama kita Vincent terus dia nanya Kok aku tau nama kamu ya lah Aku ngerti gue Terima kasih ya Buat tawarannya gitu Yaudah lah Bye bye Ini gue coba kasih lagi ya Biasa kalo kita kasih lagi Ya kok gue makan anjir Yailah Gue makan gak tuh Yaudah lah Gue buang Dia muncul lagi Nah Dia jawabannya tuh You already give me offering today Gitu kan Tapi gue udah coba kasih semua temen-temen Sampai 99 ya Cuman Dia tetep gak ngasih powerberry Jadi kemungkinan Kayaknya dia harus per hari gitu ya Besok baru kita kasih lagi Besok baru kita kasih lagi gitu kali ya Soalnya gue gak tau juga sih Kalo misalnya kalian udah main udah jauh gitu Udah dapet Powerberry dari si Harvest Goddess Kalian kasih tau aja di komen Gimana caranya ya By the way Gue penasaran Cara dapet pancingan gimana ya Karena gue belum dapet pancingan cuy Sampai sekarang Harusnya udah dapet pancingan nih Udah tanggal 11 soalnya ya Coba gue ke pantai deh Kalo dulu Itu ada NPC namanya Greg Temen-temen Dan kita dapet pancingan tuh Dari situ gitu ya Cuman kalo disini Kayaknya gak ada Greg deh Iya kan Coba bentar gue cek ya Kayaknya gak ada Greg deh Gue udah nemuin hampir semua sih temen-temen ya Atau bahkan semua Abungin ya Semua warga ya Lilia, Rick, Popuri, Maggie, May, Saibara, Grey, Duke, Mana, Basil, Ana, Mari, Thomas, Haris, Ellen, Ellie, Jeff, Sasha, Karen, Dr. Cliff, Dudley, Ran, God, Brandon, Jennifer, Jack, Kuang Iya kan Sama Harvest Goddess nih Gimana Kenapa jadi eventnya sama dia anjir Ini gak enaknya bisa Bisa Bertemen sama cowok Begini nih Ada event dari yang cowok anjir Awkward banget gitu kan Ini kenapa lagi nih Mak-mak Lagi pada ngeliatin cowok cakep gitu ya Aduh Ini gue gak bacain temen-temen nih Gue gak transitin ya Kalau kalian mau baca Kalian Pause aja lah Tuh Ada love-love nya kan Demen dia Waduh Udah punya suami anda Mana ya Saya bilangin Duke nih Dasar ya Brandon ya Aneh gitu temen-temen Kalau bisa Bisa nikah sama cowok tuh Aneh banget sumpah Awkward banget gitu rasanya loh Apalagi kalau yang sampenya hati Tiba-tiba naik ya Aduh Pusing dah kalian Padahal kalian gak pernah kasih apa-apa gitu Cuma ngobrol doang Tapi tiba-tiba hatinya naik gitu Ini huang kan Huang kalian bisa beli cabbage Pineapple Gimana dapetin ini ya temen-temen ya Dapetin pancingan ya Gue gak tau sih Apa nih Photograph of Lilia Hah Wah Patut dipertanyakan nih temen-temen Kok si Zek punya foto-fotonya Lilia Di kamar dia gitu loh Demen apa gimana nih Oke kita pulang dulu Kita jual dulu nih temen-temen ya Gue pengen beli tas dulu sih Buat siap-siap nanti tanggal 18 Karena ada event Dan event itu temen-temen ya Bisa bikin kalian kaya raya ya Nanti gue kasih tau deh caranya gimana Eh ini cucumber jangan gue ini dulu deh Gue simpen dulu deh cucumbernya Karena ini cucumbernya buat modal gue ngasihin ke si harvest goddess terus ya Jangan lupa nih telur ya Telur kalian taruh di air panas Supaya jadi telur rebus dan harganya lumayan mahal jadinya Tuih Telur rebus Oke hot spring egg namanya ya Oh iya temen-temen Satu fitur yang gue demen di game ini temen-temen ya Di harvest moon ini ya tepatnya ya Hewannya tuh pinter cuy Hewannya bisa masuk sendiri Bisa keluar sendiri gitu loh Jadi gue gak pernah masukin Gue gak pernah keluarin nih Contohnya ini kuda ya Mana nih kuda sekarang Nah kuda dibawah kan Nanti kita perhatiin deh Jam 8 dia pasti masuk sendiri temen-temen Jadi dia tuh ada jam-jam ya Jam 8 dia keluar sendiri Lalu dia bisa pagi-pagi dia bisa keluar sendiri juga Lucu dah Nih dia udah jam 8 nih Tuh Masuk cuy Masuk kandang anjir pinter banget sumpah Ayam juga ya Jadi kalau kalian punya hewan Waduh enak banget sih Dulu ya PS1 gak ada Minta ampun Apalagi kalau besoknya mau hujan gitu ya Kuda kalian di luar Terus sapi kalian di luar gitu ya Ayam kalian di luar Waduh Masukinnya satu-satu cuy Pusing Anda pusing ya Kalau sekarang gampang gitu Dia masuk sendiri pinter Oke kita akhirin aja harinya Tunggu besok ya Btw besok apa ya Apakah besok hujan Wah bright and sunny Oke Oh iya Kalendernya Di game ini juga Kalian langsung dikasih tau Ulang tahun ya temen-temen ya Tuh kayak gini nih Anjir saya baru ulang tahun Wah Gue kelewatan dong Masih bisa gak ya Saya baru ulang tahun cuy Jadi kalian tuh langsung dikasih tau Ulang tahunnya warga gitu loh Ini kayak Ellie ya Ulang tahunnya Ellie Ulang tahunnya Mugi Ulang tahunnya Lilia Ulang tahunnya Aqua ya Ini yang Blueberry Aqua Itu Harvest Spirit temen-temen ya Dia tuh namanya berbeda sama di ini sih Berbeda sama kayak di P1 ya Ini Blueberry Pumpkin Plum Cherry Aqua Sunny Mint Beda Beda banget lah Masih keburu gak ya Ke Saibara ya Kayaknya enggak sih Udah tutup Udah jam 9 malem Anjir Apa diin Diin Dia diin gak ya Kayaknya enggak dia diin Aduh ulang tahun cuy Gue kelupaan sumpah Maaf banget nih Saibara nih Aduh Gue gak bawa dia apa-apa pula Yah tutup kan Terus bener apa sih Masih sebenernya tutup sih Perasaan P1 dulu Eh Jennifer Mau ngapain kamu Mau kemana kamu Yuk ketemenin yuk Eh tuh Saibara tuh Wih Wih Saibara Sabar dulu Gue kasih bunga demen juga dia ya Yaudah lah Bye bye Apakah Saibara sudah berteman dengan gue Apakah dia akan memberikan gue diskon Enggak sih Enggak sih Di P1 juga enggak ya Jadi biarpun kalian berteman sama warga Kalian gak dikasih diskon Udah kita tidur Sekarang tidur ya Gue udah gak ada utang nih Gue udah memberikan hadiah Ke Saibara gitu ya Kelupaan cuy Jadi kalian juga harus sering-sering Ngeliatin kalender ya Siapa tau ada yang ulang tahun gitu kan Eh Wah Beranek lagi gak tuh Beranek lagi gak tuh Sumpah Pertanyaan baru beranek 2 hari lalu Anjir Siapa yang namanya ya Eh Udah Babang Terus Fugo Terus Fugo 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 Dari Jojo ya Fugo Gua namain semua Sampai 3 hari gitu Sama ayam Kalau disini tuh Kalian harus ngomong temen-temen ya Gak kayak di P1 P1 tuh ayam gak perlu dikasih ngomong Kuda harus Cuman kalau ayam tuh gak pernah dikasih ngomong Juga naik gitu hatinya Kalau sekarang enggak Wah Mustang udah bersih ya Yuk Kita coba langsung ke Harvest Godos Eh Ada Run Halo Ada Popuri Halo Popuri Aduh Cakep-cakep deh Oke Kasih Yuk Dapat apa kita Oh well Udah kayaknya Tuh Kan bener kan Kayaknya tuh sehari 1 Tuh deh temen-temen ya Soalnya Percakapannya beda gitu Ya Jennifer gak pernah di tenda Anjir Gak tau gue kemana sih Jennifer Gak pernah ada di tenda gitu Itu ada di tenda tuh Malem doang Kadang-kadang malem Kadang-kadang Gak ada juga di tenda gitu Malem Bingung gue Oh ya temen-temen Gue mau nanya juga sih ke kalian Kalau misalnya gue bikin ini Jadi kayak live stream Mau gak temen-temen Kita live stream ya Soalnya Ini lebih cocoknya sebenernya live stream sih Sambil kita ngobrol-ngobrol ya Enaknya begitu sih Cuman Entah kenapa Kamera action gue tuh Gak mau connect Ke PC temen-temen Gue gak tau kenapa ya Apa kalian ada yang tau Gimana cara connectin temen-temen Soalnya gue coba connectin Gak mau gitu Harusnya kan bisa kan Connectin Biar bisa jadi kayak webcam gitu kan Cuman gak bisa gitu Gue gak tau kenapa Mungkin kalau misalnya Kalian tetap mau gue live stream Mungkin ya live streamnya Gak ada kamera gitu doang sih Kalau misalnya kalian mau Comment di bawah temen-temen ya Nanti gue coba buatin deh Live stream ya Gue coba kasih waktu lah Walaupun jadwal gue Sebenernya Sempit banget sih gitu Ngerekam edit Ngerekam edit gitu ya Pusing juga sih Kalau misalnya Dijadin satu kayak gitu Sekarang gue pengen Beli bibit dulu deh ya Pengen beli Turnip deh Turnip Turnip tuh paling cepet tumbuh Terus harganya Lumayan mahal gitu kan Jangan lupa kita ngomong-ngomong Keluarga Supaya naik hatinya Coba gue Sekalian pengen beli ini Apa sih Tas 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 berapa harganya ya Anjay 3000 dong Mahal banget Gila Hmm Cuman ini Kalian butuh sih temen-temen ya Tas itu kalian butuh Yaudah lah Gue belilah Tas itu kalian butuh Buat nanti tanggal 18 Ada festival Kuda Buat kalian Judi Disitu Isanya judi ya Isanya judi sih Gue akan nabung lagi untuk Dapetin duitnya lagi ya Buat ntar kita judi Soalnya Kalo kalian judi temen-temen Kalian bisa langsung dapet Ya Roughly 300 ribu 200 ribu tuh kalian udah pasti dapet ya Judi Namanya judi kuda Temen-temen Itu cuman ada setiap tanggal 18 Eh Jennifer Ketemu kan disini tiba-tiba Oh dia tuh sukanya tempat alam ya Gue cari-cari ke tempat alam aja lah Kalo gitu lah Tiba-tiba muncul disini dong Nih gue kasih munga Nga naik-naik pula hatinya tuh Udah gue kasih hadiah Terus nga naik-naik hatinya Sumpah Turnip mah harus cepet ya Jadi nanti pas udah Mau tanggal 18 Harus udah bisa panen lagi sih Jadi bisa balik duit dulu Aduh ini pekerjaan Yang paling membosankan temen-temen Ngirem taneman ya Gue pengen upgrade-nya secepetnya nih Nanti upgrade Upgrade-upgrade barang tuh Biasanya tuh gue udah mulai tanggal-tanggal 25-26 gitu ya Udah boleh deh tuh Kalian upgrade Upgrade Sireman kalian Atau upgrade pacul Atau upgrade kapak ya Ada baiknya kalo kita Ikut sambil nambang temen-temen ya Biar duitnya cepet gitu ya Sambil nambang cuy Karena udah jam segini nih Udah jam 6 Kita isi energi dulu Abis itu kita nambang Cari duit tambahan ya Oke kita akan mandi dulu Isi energi dulu ya Disini tuh energinya parah banget temen-temen Bener-bener Apa ya Orangnya cukup banget Cepet banget energinya abis gitu loh Kalo di P1 kalian bisa sampe Bener-bener mau pingsan gitu aja Masih bisa loh Ini tuh lemah banget sumpah Energinya cepet banget abis Wah Kalo sudah malam Lagunya hilang ya Udah jam 8 lagunya hilang cuy Ayo bentar lagi 6.5 Kita langsung masuk ya Oke Kita langsung nambang ya Gue akan coba untuk dapetin duit sebanyak-banyaknya Sebelum tanggal 18 Oke Ini rada unik temen-temen ya Nambangnya di game ini tuh rada unik Kalian butuh 2 item sekaligus Eh 2 item 2 tool 1 pacul ya Sama Apaan tuh Dapet apaan tuh gue Black grass Nah udah lah Kalian butuh pacul Sama kalian butuh yang namanya Palu Buat ngancurin batu-batunya ya Nah gitu dong Langsung dapet terus dong anjir Nah Ini beruntung banget nih Nah Semakin kalian turun temen-temen Itu semakin langka ya Maksudnya Semakin dapet ore Semakin ore-ore yang langka Kayak emas Atau silver gitu ya Wah anjir Hoki banget nih Ini lagi beruntung-beruntungnya nih temen-temen nih Tadi gue coba Aduh minta Ampun Gak dapet apa-apa cuy Itu dapet apa tuh Silver ya Nah Mantap Terus ya Kita turun terus Sampai dapetin mitril Wah Nice Nice Ini apa nih Silver tuh Udah capek lagi kan Udah mau setengah lagi darahnya Padahal Baru Penuh tadi gitu loh Nah dapetnya silver Emas ya Wah mantap nih Wah emas Nice Kopar Gak papalah copper Copper juga lumayan sih Kita bisa pake buat nanti upgrade senjata kita ya Kita simpen satu atau dua gitu Aduh udah capek banget suy Gak bisa kayaknya ini mah Wah udah saatnya nih Udah mau mati lagi 33 udah Energinya Waduh Culun amat ya energi Cepet buat abis Sumpah Ah turun Nah masih lantai 7 lah Gak apa-apa lah temen-temen ya Ya udah tinggal 17 lagi Ya Yaudah lah Aduh udah dapetnya scrub lagi Scrub tuh jelek banget Duitnya cuma satu coy Aduh Udah Ini udah saatnya pulang ya Kalau udah begini nih Udah tinggal 7 coy Eeeh Aduh udah udah gak bisa Tinggal 3 coy Energi gue Pulang ya Udah pulang Mau gak mau pulang Oke Kita jual-jual dulu nih semua ya Black grass Hmm lumayan loh Dijualnya ya Ini silver juga lumayan nih Gold Lumayan dapetnya 30 Ini sampah banget Yang scrap Ini Gue akan Aduh jangan enam cuy Gimana cara misahin ya temen-temen ya Nah yaudahlah gak ngerti gue Nah ya Ini or kita simpen dulu yang bronze Supaya buat nanti kita upgrade-upgrade Barang kita Oke Itu aja dulu Kayaknya video kita cukup sampai sini dulu ya Jadi ya udah lumayan Progressnya udah lumayan bagus lah Dan kalau kalian mau gue live stream Kalian komen di bawah aja Mungkin nanti gue akan bikin ini jadi live stream Mungkin gue akan ngelanjutin juga si bully ya live stream ya Tapi gue akan coba untuk Pake kamera dulu Gue pengen coba untuk otak-atik dulu Sampai gue bisa pake kamera ini buat live stream gitu loh Oke temen-temen Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa like Jangan lupa subscribe Jangan lupa juga untuk share ke temen-temen kalian Supaya Jangan lupa juga berkembang Dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Ciao Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.